Intro Selamat malam kita ketemu lagi di Klinik Verdi Dimana kita akan membantu orang-orang yang mengalami fobia Atau ketakutan secara berlebihan Dan malam hari ini saya didapiknya oleh seorang pakar fobia Dari Zimbabwe Mister Selamat malam Malam Berbicara tentang masalah fobia Fobia itu adalah rasa ketakutan alias tidak berani Setiap ketakutan itu pasti ada alasannya dan ada sebab-musababnya Seperti benda yang saya pegang Itu apa itu? Saya juga bingung makanya saya tanya Itu sepertinya kalau saya lihat ini seperti korek ya Ya? Korek Nah dari mana datangnya lintah Dari hati turun ke mata Dari mata turun ke hati Kalau dari hati naik ke mata Dari mata turun ke hati Mata saya ada disini Oh jadi fobia itu adalah masalah bagaimana kita menguasai diri Menguasai diri Cara mengatasi fobia itu ada empat Itu tiga Itu di tangan anda tiga Ini ngapain nyakut disini? Pertama Hadapi perlahan-lahan Oke jadi kalau di saat kita merasakan ketakutan Hadapi aja? Hadapi aja Oke terus Walaupun kita ketakutan Oke Dan jangan sekali-sekali kita berani Karena kalau berani berarti bukan ketakutan Terus yang kedua? Yang kedua adalah belajar teknik relaksasi Oh saat kita takut kita harus belajar teknik relaksasi? Pejamkan mata Tangan direntangkan Kita merem Nah saat itu kita merasa tenang? Kita tidur Ketiga adalah kita akan menentang pikiran negatif Negatif adalah hal-hal yang jelek Tumben bener lah Keren ya Nah contoh yang jelek sudah terjawab Oh baru kita bisa mengatasi fobia kita Untuk mengatasi fobia Yang keempat ini adalah rumusnya Jangan sampai fobia Ya cara ngatasi ini gimana? Caranya? Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya jangan sampai kita fobia Sebenarnya di saat fobia itu datang kita temuin aja fobia dengan poalpa Bapak bercanda saya nyalain ya Yaudah makasih ya mister Samuel Baik Klien kita malam hari ini dia mengalami fobia atau ketakutan Atau fobia apa bro malam ini bro? Perdian pake jazz Emang biasanya? Biasa pake jazz hujan Fobia apa malam ini dia? Fobia malam hari ini informasinya fobia coklat Hah? Wow Bayangin Siapa yang suka coklat? Tuh hampir semua suka sama coklat Saya juga favorit banget sama coklat Tapi beliau tamu kita ini fobia sama coklat Berarti kan dia takut pernah terjadi suatu hal di masa lalunya membuat dia takut sama coklat Kita tanya langsung, kita dengar langsung Ini dia tepuk tangan buat Viko Viko, gila Aku baru salaman tangannya udah dingin banget Dingin banget bro Oke Viko, beneran lo fobia coklat Iya coklat Coklat makanan Makanan, coklat bulat ya Gila coklat yang Iya lah masih coklat cat Hehehe Viko Viko Coklat kan makanan yang lazim banget ya Tonton Berarti lo sering mengalami ketakutan itu dong? Malah kalo dijijilin juga malam rinding takut Kenapa, kenapa disatur online pada suka? Dulu itu kelas 6 ya, kelas 6 SD Punya temen nih Oke Dulu kan sempet suka sama coklat Terus setelah temen ngasih coklat Itu gak tau kenapa rasanya pahit banget Nah kenapa itu coklat udah lama kadang lu rasa atau emang temen lu jadi ngasih coklat yang pahit kenapa? Gak tau kalo itu Pokoknya udah pas ngerasa pahit lah Sampai sekarang gak suka Malah dideketin juga jijik Pahit Oh Itu coklat sampe antawali Oke Yang lu rasain apa? Biasanya kalo ada coklat atau disojorin coklat dikasih coklat Tubuh lu gimana ya? Berinding Berinding Oh coklatnya pocong kali Oke terakhir makan coklat inget-inget SD lah itu SD Setelah kejadian itu gak pernah lagi Tapi sempet suka Sempet suka Sempet suka coklat Sempet suka Sempet makan juga Sempet makan dan lu inget lu tau pernah nyobain coklat Pernah Oke ya Terakhir ketemu coklat berarti SD SD Coba Sekarang coklatnya pasti udah gede nih Saya minta makanan Makanan favorit saya dong Tuh Ada makanan favorit saya? Bro ini enak banget bro Tuh Ini coklat batang Masih lu gak doyan Enak bro Pegang Pegang berani Pegang gak berani Pegang gak berani Langsung aja dia kita lihat ketakutan Gak boleh nakut-takutin orang Boleh silahkan duduk Piko Tepuk tangan buat Verdian Ketika lihat coklat Apa yang dirasain? Apa yang dipikirin? Yang dipikirin ya gak enak Terus disitu Kayak apa ya Gak suka banget ya Sekarang Sekarang kalo Kalo ngeliat coklat Yang dipikirin itu Sekarang Dulu pernah suka kan? Dulu pernah Coba sekarang gini Dulu umur berapa kira-kira? Kelas 6 SD itu Pas yang lagi suka Kelas 6 umur berapa? Berarti sebelum kelas 6 Sebelum ya Sebelum kelas 6 itu suka ya? Iya suka Waktunya suka Coklatnya suka gak sama lo? Enggak dong Kalo coklatnya suka ya jadian aja Iya Ingat gak? Coba diingat lagi Ingat gak pas lagi suka Sebelum ini ya Sebelum fobia Kan pernah suka berarti Ingat gak rasanya coklat itu seperti apa? Manis dulu Manis dulu ya Coba balik lagi ke masa lalu Pas kamu lagi suka Balik lagi ingat Ada bayangannya Ada gambarannya Lihat itu Kelihatan coklatnya? Kelihatan Kelas berapa itu? Kelas 5 Kelas 5 ya Kelas 5 Pakai baju warna apa waktu itu? Warna putih Warna putih ya Lihat coklatnya? Lihat Lihat Gimana rasanya? Manis Dipegang coklatnya? Iya Dipegang coba pegang Coba dimakan coklatnya Ingat ya Perasaannya Rasanya enak ya Oke Jadi kita balik lagi ke masa lalu Ternyata coklat itu rasanya enak ya Iya Dan biasa-biasa aja Nyaman-nyaman aja makan coklat kan? Iya Oke Sekarang kunci perasaannya Lihat baik-baik coklatnya Gimana perasaannya? Enak Enak ya? Oke Enggak masalah kan pegang coklat? Enggak masalah Rasanya manis? Enak? Ini kunci sekarang Dikunci Oke Perasaan ini Kembali lagi ke Studio VJ sekarang Ya Dengan perasaan coklat itu ternyata Nyaman-nyaman aja enak manis seperti biasa Oke Satu, dua, tiga Kebayang coklat gimana sekarang? Enak Enak? Enak ya? Bahkan lu terakhir megang coklat di tangan lu Udah lama ya? Udah lama itu udah Udah lama ya? Nih gue mau nawarin coklat favorit gue Ini coklat rasa coklat Oh Lu belum pernah nyobain kan coklat rasa merah? Belum Coklat Ajis Udah secat pak coklatnya jadi merah Hahaha Oh ya Nih gak bisa dipotong-potong ya Iya Oke Nih Ini coklat bro Lu bisa cium aromanya Bisa dipotong Keras tapi Keras Nih harusnya yang bisa dimakan dong Bisa dimakan ya ini? Bisa dimakan Bisa dimakan Iya makannya masih begini Dikinggit dikit Gak apa-apa Gak apa-apa kalo mau nyobain Iya Cobain Beneran Boleh dimakan? Boleh Enak sih enak Kalo udah makan bayar ya Jadi kalo yang di TV TV ada namanya memory recall Ini memory recall yang beneran Jadi memory recall memory yang masa lalu Oh Jadi memory recall itu bukan buat bongkar-bongkar sesuatu Iya Tapi untuk menghadirkan rasa yang pernah terjadi Iya Ini yang dikatakan memory recall Oke Baik Luar biasa Viko Saya punya teman namanya Viko Dulu Dia takut sama coklat Sekarang Setelah bro dibat ke klinik varian Dia Dagang coklat Baik Baik Oke Viko Mulai sekarang dan seterusnya ya rasa coklat begini Iya Enak bro tuh Viko langsung nyobain loh Nih Viko karena sudah bercerita sama kita Sudah kita bantu hilangkan fobianya Viko dapat hadiah sebuah jam tangan eksklusif Wah Ini beneran bro Keren bro Tuh Sat Wih Buka lagi Wih Wih Gua dapat apa? Gua yang nyembuh ini dapat apa? Lu dapat coklat Sama satu lagi yang kalo gua yakin kalo lu dapat lu seneng Apa tuh? Wika Salim Yaudah nanti kita lanjut lagi ya tetap bareng kita di Opera Panjava bersama You Makeups Makeups You Makeups Sama Kamu Ber يا Duas Yeah U weighted Z